Berhubungan erat dengan luka tembak masuk pada bagian belakang dan terdapat tembakan di bagian hidung dengan saluran tembak masuk kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut menurut menembus tulang tengkorak jaringan otak tulang tengkorak bagian dalam tulang hidung dan keluar di hidung dengan perkiraan posisi penembak percis di depan anak tangga terakhir dan terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Elaser Pudiung Lumiu yang mengimungkakan bahwa terdakwa berdisambo menghampiri korban opriansa Yosua Ota Barat yang sudah tertelungkum dengan menggunakan sarung tangan hitam menggenggam senjata api menembak ke arah tubuh korban opriansa sebagaimana alur peluru yang masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri secara berturut-turut menembus tulang tengkorak masuk pada bagian jarak otak masuk ke tulang tengkorak. Bagian dalam tembus tulang hidung dan keluar di hidung yang menyebabkan korban opriansa Yosua mati. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Susanto yang menyatakan sisa peluru yang ada di dalam megasen senjata api gelok 17 milik saksi Richard Elaser Pudiung Lumiu sebanyak 12 butir. Sehingga saksi Richard Elaser Pudiung Lumiu hanya menembak sebanyak 3-4 kali karena senjata api gelok berkapasitas 17 butir dan senjata api gelok 17 hanya bisa diisi 16 butir agar tidak terjadi kemacitan saat digunakan. Dan faktanya terdapat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar sehingga patut diperkirakan tembakan terakhir yang mengenai kepala tembus ke bagian kebatang. Otak merupakan tembakan terdakwa Perdisambo sebelum menembakkan ke arah tembok di atas tangga kemudian berbalik ke arah menembak ke arah pelapon untuk menciptakan alibi seolah-olah terjadi penembakan. Bahwa keterangan-keterangan tersebut didukung dengan keterangan para saksi yaitu saksi Beni Ali yang tidak terlampil dalam berkas berkara, saksi Rituan, saksi Martin Gabe, saksi Ripail Samuel, saksi Renhat Mendei, saksi Arsyat, saksi Danu Pajar, saksi Teddy Romendi, saksi Enra. Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Beni Ali, saksi Rituan, saksi Martin Gabe, saksi Ripail, saksi Renhat, saksi Arsyat, saksi Danu, saksi Teddy, saksi Enra tersebut merupakan anggota Propos Mabes Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang datang setelah kejadian untuk melakukan olah TKP kejadian perkara pada tanggal 8 Juli 2022 dan olah TKP mengemukakan, menemukan korban Propos Mabesai Yusuf Ota Barat sudah meninggal tertelungkup bersimbah darah di dekat tangga dan terdapat satu lubang tembakan di tubuh korban dan juga menemukan barang bukti berupa senjata api Glock 17 berisi 12 butir peluru dalam Megasen dan senjata api HS berisi 9 butir peluru dalam Megasen serta 4 buah serpihan dan terdapat 10 selongsong peluru yang ditemukan di samping tubuh korban satu di sekitar lutut, satu di meja makan, satu di bawah tangga, satu di sebelah kanan dan di lantai bawah rak minum di bawah kaki kursi dekat kamar mandi maupun dalam maupun badan pelaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!